Beralih ke informasi lain Pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU, Hashim Asyari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu buntut tugaan tindakan asusila terhadap seorang perempuan yang bertugas sebagai anggota atau panitia pemilihan luar negeri PPLN. Seorang perempuan yang bertugas sebagai panitia pemilihan luar negeri PPLN melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU, Hashim Asyari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Hashim dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu karena melakukan perbuatan asusila ke anggota PPLN tersebut. Pelaporan itu diwakilkan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBHAPIGA. Perwakilan LKBHV Aristo Pangaribuan mengatakan tindakan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Hashim tersebut mendekati, merayu, hingga melakukan perbuatan asusila. Aristo juga menyebutkan perbuatan asusila tersebut diduga dilakukan sepanjang September 2023 hingga Maret 2024. Keduanya bertemu beberapa kali saat Hashim melakukan kunjungan dinas ke Eropa maupun saat korban melakukan kunjungan ke Indonesia. Kita melaporkan Ketua KPU ke DKPP atas pelanggaran etik, integritas, dan profesionalitas yang melibatkan, ya diduga, melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri. Aristo mengatakan korban telah menyerahkan sejumlah barang bukti mulai dari percakapan, foto, dan barang bukti tertulis lainnya ke DKPP. Akibat kejadian tersebut korban mengalami trauma dan merasa dirugikan hingga akhirnya mengundurkan diri sebagai anggota PPLN sebelum pelaksanaan penghutan suara. Aristo berharap DKPP dapat menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian Hashim Ashari dari Jabatan Ketua KPU. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Dandi Bernadi, I News Laporki.